Dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap dua pelaku pengedar narkoba jenis ganja jaringan Karawang Bekasi. Selain menjual, para pelaku diketahui bercocok tanam puluhan pohon ganja di pot bunga di dalam rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku baru satu kali panen dan diedarkan di sejumlah wilayah. Dua tersangka berinisial SU dan DS ini tak berkutik saat diamankan petugasat narkoba Polres Metro Bekasi Kota usai mengedarkan ganja. Selain menjual, para tersangka yang rata-rata berusia 30 tahun ini juga diketahui bercocok tanam puluhan pohon ganja di dalam rumahnya menggunakan pot bunga. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat tentang jaringan narkoba di wilayah Bekasi dan Karawang. Petugas kemudian mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menangkap kedua tersangka di Bekasi dan Karawang. Dari salah satu rumah pelaku, polisi menemukan 34 batang pohon ganja. Menurut polisi, puluhan pohon ganja ditanam dalam 26 pot bunga yang disimpan di salah satu ruangan rumah tersangka. Pelaku bahkan mengaku telah memanen satu kali dan diedarkan kepada sejumlah orang di Bekasi dan Karawang. Sementara hasil penjualan digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 34 batang pohon ganja di dalam pot bunga. Dimana yang bersangkutan menceritakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari tersangka lain yang bisa kita amankan di Kabupaten Karawang. Dari pengembangan itu, kita menghasilkan mengamankan tersangka atas nama Indonesia RDS tadi, mendapatkan barang bukti berupa 34 batang pohon ganja yang ditanam di dalam 26 pot sebagaimana di depan. Ini mungkin sudah layu karena sudah beberapa hari, nah ini pot yang disimpan oleh tersangka di rumahnya, di Karawang. Buna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 114 dan pasal 112 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.